Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bonsai, sahabat bolang alas kita ketemu lagi dalam video kali ini saya akan share ya tentang masalah penyakit pada bonsai sancang penyakit yang sangat mematikan yang menurut saya pada bonsai sancang ini karena sudah ada 3 pohon saya yang terserang dan yang 2 sudah tidak selamat dan yang ini masih saya coba rawat coba kita kasih background dulu agar kelihatan seadanya ya ini pakai plastik hitam gak apa-apa nah ini sancang ketiga saya yang terserang penyakit ya ini lagi saya coba semoga bisa sehat kembali nah ini ciri-ciri penyakitnya seperti ini kawan dia menyerang kulit ya kulit pada ranting-ranting ini dia seperti ada keraknya ya seperti ada seperti kerang-kerang nempel ya di sekitar kulit ini ini sudah saya coba sikat ya tetapi gak ngaruh ya nah ini untuk cabang yang pertama yang kedua ini alhamdulillah masih bisa tumbuh tunas ya walaupun ada sebagian yang kering sudah saya potong nah tetapi pada ini pada ini sudah banyak saya potong ya tadinya disini ada cabang disini ada cuma terserang penyakit nah yang seperti ini juga saya potong nah biasanya yang sudah terserang dia akan membusuk ya kalau kita kelupas dia akan warnanya hitam nah seperti ini nah ini menghitam ini busuk ya itu karena terserang penyakit dan ini sudah gak mungkin tumbuh tunas kalau sudah warnanya hitam seperti ini nah pernah saya baca artikel itu karena medianya terlalu lembab ya karena setiap yang terserang biasanya yang saya ganti pot ya saya ganti pot sama ganti media tanam dan dia mulai terserang nah seperti ini sudah ini harus dipotong ini gak mungkin keluar tunas nah buat teman-teman yang tahu caranya mengobati penyakit ini bisa komen di kolom komentar ya tapi ada juga yang masih hijau kalau yang ini masih tumbuh tunas ini mungkin masih selamat dan yang seperti ini sudah gak mungkin tumbuh tunas ya ini sudah hitam nah sayang sekali ya ini banyak saya potong tadinya banyak cabang sudah rapat ya daripada nyebar ke yang lainnya mendingan dipotong ya tetapi penyakit ini tidak menyebar ke pohon yang lain ya karena beda media tanam mungkin beda penyakitnya jadi yang lain masih sehat-sehat saja cuman yang kalau ini sudah terserang satu pohon bisa ke seluruh pohonnya itu sendiri ya bisa terserang oke ini penanganannya saya cuman cuci akarnya ya dan saya taruh di tempat yang panas ya yang full panas matahari ini seharian full kena sinar matahari ya ini cuman coba-coba mau hidup mau gak yang penting kita usaha oke sekian dulu share dari saya tentang penyakit cancang yang sangat mematikan bagi kawan-kawan yang tahu obatnya bisa komen di kolom komentar oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati